Pemirsa diduga mengantuk sebuah truk tangki Pertamina menaprak rupah di Kabupaten Baro, Sulawesi Selatan. Akibat taprakan tersebut, bagian depan truk ringsek usai menaprak dinding samping rumah hingga ropoh. Beruntuk tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sebuah truk tangki Pertamina mengalami kecelakaan tunggal dengan menaprak piang telpon dan dinding samping rumah hingga ropoh. Taprakan yang membuat bagian depan truk rusak parah ini terjadi di jalan poros lau Maro, Sulawesi Selatan. Kerasnya taprakan yang membuat suara benturan terdengar, membuat penghuni rumah panik. Saking paniknya, sebagian warga di sekitar lokasi taprakan memilih menjauh dari truk tangki lantaran takut dari ledakan gas yang dimuat truk tangki ini. Menurut saksi, truk tersebut melaju dari arah pangkep ke Makassar. Diduga sopir dalam kondisi mengantuk saat tiba di kawasan lau, truk tersebut oleng ke kiri lalu menaprak tiang telpon dan rumah warga. Beruntuk penghuni rumah yang ditaprak berhasil selama, namun sopir truk yang mengalami luka memarti dada langsung dilarikan ke rumah sakit. Mobil tersebut bergerak dari arah pangkep menuju Maros, tiba di TKP, pengemudi mengantuk, kemudian oleng ke kiri lalu menaprak tiang telpon dengan rumah penduduk. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan tim Satlantas Polaris Baros. Dari Maros, Rasi Selatan, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan.